I'm gonna get it, I'm never gonna get Take you to the party Come me, come me, kasih Live it on the bus I'm never gonna get it Take you to the party Pagi-pagi! Semangat! Semangat! Wah, senangnya pagi hari ini ya, segar ceria Wuuuh! Wuuuh! Abis hiburan sih ya Soy! Halo! Baru sih, gila dalam ketemu Mulai rabun lagi Jadi ada masalah deh dia Eh, di warna dong, komedi Ya, kalau pagi mulai gitu, rabun Jadi gimana nih? Eh, kita ngomongnya di sini, kenapa lu ngomong sama Poon Nanya dulu ya, kan namanya juga tamu Cewek ABG boleh duduk deh nih? Boleh dong Apa? Gue gak salah denger apa? ABG? Atas bawah gedong Apa kabur, kan? Sampai datang di acaraku ya Makasih loh Kamu kan kayaknya udah bintang tamu yang keempat atau kelima ya, kamu disini Dia kan memang bintang tamu reguler Dia gak dapet acara reguler jadinya bintang tamu Ngerang aja, gak apa-apa Gak apa-apa Iya, bener-bener Kenapa sih kamu keliannya? Kayaknya agak ada Ada yang terpendam Gak apa-apa, gue abis itu kan namanya nge-post foto Iya kan, kan aku kan enaknya Instagram banget nih Terus udah gitu gue perhatiin kan foto gue tuh udah gue edit Lo tau filter 360 kan? Iya Itu kan gue follow cekrek sekali tuh Gue kasih filter sekali Gue filter lagi dua kali, sampe hidung gue tuh hilang disitu Itu gak lo pernah liat gak gitu, ini kayak cuma matanya doang Gue tuh pernah orang bilang begitu Filter terus ya Filter terus ya Lo filternya udah 378 tuh ya? Iya Tapi pernah liat kan orang tuh dipoto pake filter jadi hidungnya gak keliatan Terus kita kan mulai berpikir nafas pake apa Jangan sedih, bukan pake pake pori-pori Jadi gue tuh ngerat, gue yakin banget nih pasti harusnya tuh likes gue tuh minimal tuh 50 ribu lah bok Sedangkan likes lo dikit nih Cuma 25 Sehingga dia soalnya terlalu banyak filter, akhirnya Likesnya dikit Likesnya tuh ke filter juga Likes aja di mesin Iya, vending machine What is that? Beli follower sama beli likes di vending machine Percaya gak? Gak tau, kayaknya hoax nih Justru itu gue menanya sekarang Bener, kayaknya bener deh Karena kita akan main sekarang fakta atau hoax Kalau menurut saya, fakta Karena jaman sekarang tuh aneh-aneh ya Kayak kalau lagi posting aja isinya beli followers Iya, iya Bisa jadi ada vending machine Emang, emang sekarang kan yang lagi banyak Kalau misalnya kita nge-post apa tuh ada dua Biasanya selalu mendominasi, apa namanya Dagangan Dagangan, dagangan tuh biasanya ya macam-macam kan Pembesar, pengecil, apost, peninggi Terus udah gitu, setiap gue foto pasti keluar tuh Buah plam untuk ngecilin perut Gedeg banget, gue gedeg banget Kayaknya tuh selalu dia tuh tau Hati gue gitu ya, bahwa perut gue masih buncit Buah plam ya Sama itu, apa namanya, hari gini followers masih sedikit Iya, iya Tapi gue gak pernah, maksudnya mikir Emang itu bener-bener gak, enggak sih, bok? Nah Fakta Oke, menurut ST fakta menurut Melanie Hoax, hoax aku Hoax ya, oke Kita lihat Beli like dan follower di vending machine Vending machine Di Rusia ada cara yang gak ribet Untuk mendapatkan follower dan like Hanya dengan sebuah vending machine Ini dibesut oleh startup bernama Senetat Secara teknis, mesin berfungsi sama seperti vending machine Lainnya, pembeli membayar langsung di vending machine tersebut Jadi kayak beli akun Minuman gitu ya, beli snack gitu ya, beli coklat Beli coklat mau berapa followernya Gila ya, hebat ya sekarang ya, bok Jadi sebetulnya itu fakta berarti ya Wah, sangat menarik ya Ini tapi kayaknya aneh gak sih Kalau kayak gitu kan berarti followers dia palsu Terus Terus Tapi mungkin gini kali Karena kan pemikirannya Instagram itu sekarang bisnis me-es Ya kan Karena kan Instagram itu kan Semakin banyak like, semakin banyak followers Itu bisa jadi jualan lu Harga Ya, cuman ke kliennya Iya, harga lu lebih tinggi Tapi kalau dengan followers palsu seperti ini Sebenarnya merugikan beberapa pihak Fakta atau hoax Ada kejuaraan dunia main gitar Tapi tanpa gitar Hah? Bicok anda lo? Ya, hoax lah Hoax? Namanya juga kejuaraan main gitar Gak, 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 gak Fakta Fakta, pernah lihat lu Kenapa tau, kena gue bilang Karena lu sekarang kayak lu organ tunggal segala macem Itu kan ada bunyi drum Iya Bunyi gitar segala macem Itu kan pakenya cuman Oh iya, soundnya aja Tombol doang, soundnya doang gitu Ada bunyi misalnya cewek-cewek yang Aaaa gitu Ceweknya gak ada Oh iya Tentu jat aja gitu loh Berarti fakta ya Fakta kalau gue mah Gue juga deh, fakta deh Itu namanya adalah Itu namanya adalah editan program Oh program Software banks Yang ada di situ Sound banks Oh kan mantan musisi jadi ngerti ya Tau gue Satu single doang ya Tapi kalau ini gitar ini maksudnya gimana ya Satu single doang Oke kita lihat Fakta Ada dua Nyata jawabannya Kompetisi main gitar tanpa gitar Air gitar adalah acting bermain Bener gak sih Gitar listrik imajiner diiringi lagu atau musik berdirama rock blues What Power heavy metal Permainan gitar angin menonjolkan kocokan atau putikan energetik yang biasa berlebihan Oh lip sync gitar jadinya ya Atau kadang disetai lip sync atau aksi panggung seperti layaknya superstar Jadi ini adalah kayak kegiatan lip sync gitar Tuh Lip sync gitar Astaga Ini harus tau gaya nih ya Ini gitarnya kemana itu kalau kayak gitu gerakannya Oh nontonnya banyak banget lagi ya Iya Tapi tuh harus apal berarti ya setiap kocokan mempertikan gitarnya gitu Fakta atau hoax Kosmetik bermerkuri bisa dites dengan emas Fakta Gue pernah Eh pake emas Iya pernah Fakta Jadi kalau digosok-gosok Pake emas ya Kaliatan emasnya beda ya Jadi lo ambil emas Misalnya emas kalung Lo gosokin Kalau bedak Lo gosok-gosok gini Dia akan berubah jadi warna hitam di lengan lo atau di tangan lo di tempat yang lo gosok-gosok gitu Terus lo pernah nyobain ke yang gak ada merkurinya gak? Pernah juga Gak hitam Tapi itu harus pake emas Kalau lo pake koin jadi gak hitam Jadi apa? Merah Jadi kayak kerokan Oke kerokakan Nah buat gue hoax deh Hoax ya Beneran Oke merah nih Oke kita lihat jawabannya fakta atau hoax Jawabannya adalah hoax Tuh kan Tuh kan kelepok Asisten gue peres Tuh takutan semua hitam-hitam Emang gak? Itu bohong ya Bohong Isu kosmetik ini bermerkuri bisa dites dengan emas Ini hoax ya Masyarakat awam sudah banyak mengetahui cara menguji kosmetik yang mengandung merkuri Menggunakan perhiasan emas baik cincin kalung atau gelang Apabila warna produk bohong hitam Maka dia mengandung merkuri Tapi ternyata metode uji ini belum terbukti secara ilmiah Dan mendekati hoax Bahkan BP POM menggunakan alat spektometer Serapan atom yang hanya bisa dilakukan di laboratorium untuk menguji Bila memang ingin mengecek produk tersebut Apakah itu bermerkuri atau tidak Dengan cek kick atau cek kemasan Cek izin dan juga cek kadar luar Dan validasi dari dokter Kita telpon aja deh Halo Halo Dokter Iya Oke ini ada yang mau tanya dokter silahkan Melani Dok passwordnya apa dok? Ya bukan kuis Dok apakah betul Memang dokter kartika betul dokter kartika ya Iya betul Dokter kartika apakah betul Aku kan pernah dikasih tau Katanya kita kalau misalnya ada bedak Ini mengandung merkuri apa enggak Kita gampang ngeceknya Pakai emas digosok-gosok Kalau keluar hitam berarti itu produk ada merkurinya Betul atau cuma bohong dok? Kalau menurut saya sih bohong ya dok Salah kak Jadi gak sedapang itu Kalau untuk merk-merkuri Kita membutuhkannya di laboratorium khusus Gitu Gak bisa Ada cara lain gak sih dok? Cara lain selain ke laboratorium Gitu Gak sampai saat ini sih gak ada yang benar-benar terbukti ya Jadi yang benar-benar terbukti Cuman cek di laboratorium doang Soalnya waktu itu saya juga pernah nyobain kayak Melani Tapi pas digosok bukan hitam Cuman ada Keluar apa dia? Anda tidak beruntung Oh vocar Vocar itu Hei vocar itu Itu vocar Namanya juga orang lagi mister pun dengan papi Maaf ya dokter Kartika ya Jadi hanya bisa dites di lab ya dok ya Oke Oke terima kasih dokter Kartika ya Iya Terima kasih dokter Terima kasih dokter Kita akan langsung kvalidasi ke dokter biar memang meyakinkan Jadi kita gak sekedar kasih info-info belakang doang Next question Fakta atau hoax bernyanyi di kamar mandi baik untuk kesehatan? Fakta 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 Kenapa? Kenapa emang? Karena bernyanyi itu kan menyenangkan hati Dan saat di Apa namanya Di kamar mandi itu kan Tampaknya kalau kamar mandi gue kan 12 hektare Jadi Oh gede ya Ya dan luxurious ya Gue pernah ke kamar mandi dia Ternyata jawabannya adalah hoax Hoax ya Kok hoax pak? Kalau kok Kesehatan sehat ya? Kok fakta Sebagian orang menganggap Bernyanyi saat mandi Sebagai pengusir kejenuhan dan rasa sunyi Iya benar pak Iya kan? Coba Gak mau pakai teleponan Dokter Kartika lagi Halo Dokter Kartika Boleh diceritakan bagaimana kejadian pada saat di lokasi? Kita yang nanya dokter Ini benar kasih Katanya Mandi Sambil bernyanyi Di kamar mandi itu baik untuk kesehatan? Salah Salah Kenapa dok? Karena lagi Kamar mandi itu kan Tempatnya Berkumpulnya bakteri-bakteri itu Semuanya itu bisa mandi Terlalu lama di situ Otomatis kita juga akan terpapar Lebih lama dengan virus-virus tersebut gitu Kalau misalnya kita bernyanyi pun Kita bisa Virus itu bisa masuk lewat mana aja Tak terkecuali Mulut gitu Jadi kalau misalnya nyanyi terlalu lama Bisa saja mulut itu udah Masuk Bakterus masuk lewat mulut Yang akhirnya Banyak penyakit Itu alasan pertama Apalagi nyanyi serius Alasan yang kedua itu Kalau dengan bernyanyi Kita tuh kayak Apa ya Mandinya itu Akan betah gitu Lebih betah di kamar mandi Yang akhirnya menyebabkan Kulit juga kering gitu Kalau misalnya terlalu lama Berada di kamar mandi Jadi sebaiknya memang Jangan terlalu lama Bukan berarti harus cepat juga Makasih dokter Iya Gue pengen beli susu Buat bikin pomet Oh gitu Pomet buat rambut lengket dong Kalau pakai susu Tenang Beda nih Ntar gue tunjukin ya Ntar gue balik lagi Yaudah Yaudah Oke Jangan lama-lama ya Kita gampang kamenan loh Tunggu ya Oke Kita segmen 7 ya Udah habis Nanti kita lihat Bener gak dia Bohong Membuat pomet Dari susu ya Oke Tetap di pagi-pagi Semangat Tunggu ya